Kisah Bangsa Petualang Jelit 16 Dia membuat hancur sepotong batu besar hingga batu itu pecah berhamburan Hancurannya menyamber kalang kabutan mirip senjata-senjata rahasia Menyamber ke arah Hong Hong Jie Itulah hebat Hong Hong Jie memperdengarkan seruannya ring Dengan berlompat tinggi, ia menghindari diri dari pelbagai batu itu Dengan pedangnya, ia melakukan pembelaan diri Maka berulang kali pedang bentrok dengan batu mengasih dengar suara nyaring beruntun-runtun Terus jatuh ke tanah bagaikan hujan Setelah itu, Hong Hong Jie bersiul lama, tubuhnya berjumpalitan Hingga kepalanya menjadi di bawah dan kakinya di atas Dengan kera itu ia menyerang dengan pedangnya, yang berkelebat dalam sinar perak Wiwat juga dengar seruan bagaikan guntur Dengan sebelah tangannya ia menyerang, menyambut terjangan lawan itu Dapat dimengerti jikalau ia telah mengerahkan tenaganya Akibatnya itu ialah rubuhnya Hong Hong Jie melesat lewat di atasan kepala Hong Kesi pengemis Dan bagaikan tubuhnya Cheng Cheng Jie tadi, tubuh itu melayang terus ke arah lembah Segera juga dari dalam lembah itu terdengar suara ini, tua bangka yang telengas Ingatlah, gunung hijau tak ubahnya, air biru mengalir tak putusnya Pukulanmu ini akan aku ingat baik-baik Lain kali akan aku minta belajar kenal pula dari kau Suara itu rada parau, tetap toh terdengarnya tegas Mendengar itu, hati lemchein menggetar Barusan pun hatinya benar-benar Ketika ia menoleh kepada Wiwat, ia menjadi tercengang Ia mendapatkan bajunya Hong Kai berlepotan darah Mukanya pucat sekali dan jenggotnya yang panjang bergemetar Romannya sangat kucel Dengan lantas ia lompat menghampirkan, guna mempepayang Lo ciam pua, kau kenapa tanyanya bingung Jagotua itu menghela nafas Inilah yang pertama kali aku si pengemis tua roboh, sahutnya, berduka Lukaku tidak berarti hanya hatiku yang terasa sakit sekali Wiwat menganggap Hong Kong Jie berlaku sangat telengas Maka itu, ia menyambut dengan pukulannya itu Walaupun demikian tidak ada niatnya merampas jiwa orang Sambutannya dimiringkan sedikit Ia merasa, sambutan itu sudah cukup buat membuat Hong Kong Jie terpental mundur Siapa tahu, Hong Kong Jie lihai di luar sangkaan Dari itu, kesudahannya mereka rusak dua-duanya Lukanya Hong Kong Jie bukannya ringan, tetapi ia pun terlukakan panjang tiga dim Hong Kong Jie tidak tahu Wiwat berlaku murah terhadapnya Karena itu, dia mengutarakan penasarannya dengan mengatakan si Jagotua telengas Dan dia mengancam untuk menuntut balas kelak di belakang hari Lam Cien memeriksa luka Jagotua itu, hatinya lega Ia mendapat kenyataan luka itu tidak parah Ia turut merasa menyesal Maksud baik dari Jagotua ini nyata diterima salah oleh Hong Kong Jie Sudahlah, Lo Chiampua ia menghibur Lo Chiampua bermaksud baik tetapi dia tembrang Maka sudah cukup dia menerima ajaran itu Tak usah Lo Chiampua berduka karena sikapnya yang kurang ajar itu Dia seperti mencari penyakit sendiri Hong Kong Jie menjadi satu soal, kata Wiwat, menarik nafas Masih saja ia berduka Aku juga menyesal buat sikapnya Hong Hong Xiong dengan siapa aku mempunyai persahabatan beberapa puluh tahun Dengan begini di dalam cuma satu hari habis sudah persahabatan itu Aku menyesal sekali yang dia tak mau datang kemari untuk memenuhkan janji Tak datangnya itu membuktikan bahwa dialah benar orang yang membinasakan Kietai sahabatku itu Sebenarnya kami ketiga pengemis Kami menjadi seperti saudara-saudara kandung Tetapi karena urusan Kiei Lo Chiang ini Ada kemungkinan aku bakal membunuh dia Lam Chiang terperanjat Ia lantas ingat suatu apa Lo Chiampua, katanya Apakah Lo Chiang Pua masih ingat itu cincin besi yang barusan Hong Kong Jie perlihatkan pada Lo Chiang Pua? Aku merasa sanksi mengenai cincin itu, aku heran Wiwat melongo Apakah yang aneh diatanya? Cincin semacam itu pernah aku melihatnya, sahut Cien Itulah cincinnya Hong Ho Xiong Benar berkata Wiwat Karena aku kenal cincin itu sebagai miliknya Hong Ho Xiong Aku menjadi menyangsikan perkataannya Hong Hong Jie itu Lo Chiampua tahu, cincin itu pernah dikasihkan Hong Ho Xiong kepada seorang lain, kata Cien pula Kepada siapakah diserahkannya tanya, Wiwat Dia memberikannya kepada Tuan Kui Chiang Jago tua itu menjadi haran Lam Cien pikir hendak memberi penjelasan hal diserahkannya cincin itu Tetapi Wiwat mendahulukan berkata padanya Lam Hyantit, kau tahu satu tidak tahu dua Sebenarnya cincin itu sepasang dan akulah yang memberikan kepada Hong Ho Xiong Cien pun menjadi heran, maka ia mengawasi orang tua itu Pada 30 tahun dulu, berkata Wiwat, memberi keterangan Ketika aku lagi berada di wilayah Hwe Kiang, aku mendapatkan sepasang cincin itu Katanya itu miliknya seorang raja setempat Bahwa cincin itu mempunyai khasiat mengusir pengaruh-pengaruh jahat Dari istana raja, cincin itu terjatuh ke dalam tangannya seorang kepala suku Aku telah melepas budi kepada kepala suku itu Untuk membalasnya, dia memberikan itu padaku Lalu aku memberikannya pula kepada Hong Ho Xiong Karena itu, tak dapat kau menyangka Hong Hong Jemen gila Hanya aku tidak mengerti kenapa Hong Ho Xiong mencerai beraikan sepasang cincin itu Dan memberikannya satu kepada Tuan Kui Chiang Itulah aneh Kau bersahabat rat dengan Tuan Kui Chiang Tahukah kau sebabnya itu? Aku tahu ada sebuah cincin lagi yang segalanya mirip dengan cincin itu Kata Cien, dan cincin itu tidak berada di tangannya Hong Ho Xiong Wiwat tak mengerti Bagaimana itu tanyanya? Lam Cien lantas menutur halnya dulu Hari itu Tuan Kui Chiang dikejar-kejar orang-orangnya An Lok San Bahwa karena terluka parah Tuan Kui Chiang sampai pingsan dan tak ingat suatu apa Tetapi di dalam kudil tua itu dia bertemu dengan Hong Ho Xiong Yang menolongnya mengusir musuh Habis mana, bukan saja Hong Ho Xiong menolong memberikan obat Tetapi juga memberikan cincinnya itu Hong Ho Xiong tahu Tuan Kui Chiang tidak mudah menerima budi orang Maka juga cincin diberikan dengan dimasuk ke dalam jeriji tangan selagi Kui Chiang belum sadar Karena Tuan Kui Chiang lagi pingsan Hong Ho Xiong kata padaku Aku minta pertolongan kau untuk disampaikan kepada Tuan Tai Hiap Yaitu kalau di belakang hari dia bertemu dengan satu orang Dan orang itu memakai sebuah cincin yang sama dengan cincin ini Sukalah dia memandang kepada mukaku Supaya suka dia menaruh belas kasihan pada orang itu Demikianlah sepasang cincinnya Hong Ho Xiong itu Yang satu berada di tangan Tuan Kui Chiang Yang lain berada di tangannya seorang yang aku tidak tahu siapa Inilah sebabnya aku merasa aneh sekarang Wiwa turut menjadi heran hingga ia berpikir keras Tetapi aku ingat benar cincin itu Tak salah lagi Itulah cincin yang dulu hari aku berikan kepada Hong Ho Xiong Katanya selang sejenak Dari mana Hong Hong Jie mendapatkan cincin itu? Dia belah mencuri atau bagaimana? Hong Hong Jie sangat kesohor buat kepandainya mencuri Di kolong langit ini tidak ada tandingannya Kata Chiang Maka itu aku khawatir Aku khawatir Kau khawatir cincinnya Tuan Kui Chiang telah dicuri Hong Hong Jie tanya Wiwat Itu mungkin terjadi Kalau Hong Hong Jie mau mencuri Dia pasti berhasil tak peduli cincin berada di tangan siapa Cumalah Tentang janji pertemuan di antara aku dan Hong Ho Xiong ini Yang ketahui cuma tiga orang Kecuali aku bersama Hong Ho Xiong Orang yang ketiga itu ialah orang yang aku suruh menyampaikan pesanku Siapakah orang itu? Dialah seorang muridku yang aku paling percaya Tidak nanti dia membocorkan rahasia Kecuali Hong Ho Xiong yang memberitahukan sendiri Tidak mungkin Hong Hong Jie mendapat tahu itu Keduanya berdiam Sama-sama mereka berpikir Mereka heran sekali Sudahlah Kata Wiwat kemudian Sekarang baik aku pulang dulu Untuk menanyakan muridku itu Apabila aku tidak memperoleh penjelasan Baru nanti aku pergi ke Kiu Goan menjengukmu Buat membantui kau mencari lengsoat BWE ibu dan anak Cien bingung hingga ia tak dapat berpikir lain Baiklah Katanya tak berdaya Keduanya lantas berdiam Sampai terang tanah Baru mereka berpisahan Cien mengaturkan terima kasih kepada jago tua itu Ia menunggang kuda jempolan Besoknya maghrib ia sudah tiba kembali di Kiu Goan Di kantor Tai Siu Karena cuaca sudah gelap Tak mau ia mengganggu KWE Cugie Dari itu ia menuju langsung ke tempat kediamannya Tiat molek lekas-lekas keluar menyambut Waktu ia dikabarkan kembalinya Su Heng itu Eh, bagaimana? Su Heng tanya Sutee ini heran Kenapa kau tidak datang bersama dia? Menanti jawaban Molek memandang Su Heng itu Maka ia terkejut melihat wajah suram dan kucai Beda daripada waktu perginya Gembira luar biasa Sekarang orang seperti lagi menderita sakit Su Heng Bagaimana ia menanya pula Ketika itu Cien terbengong Sebab pikirannya sangat kusut Ceritaku panjang Mari kita bicara di dalam saja Kata Su Heng itu kemudian Molek menurut Mereka lantas masuk Dengan sabar Cien menuturkan pengalamannya yang hebat dan diluar dugaan itu Kalau begitu Mesti peristiwa ini ada hubungannya dengan si bangsa Cilik Si Ong berkata Molek Yang terus berpikir Su Heng Mari kita pergi ke lembah Liong Binkuk untuk mengacau Guna membuat mereka kacau mirip langit ambruk bumi amblas Cien tertawa meringis Kita terpisah ribuan li dari Liong Binkok Enak saja kau membilang mau pergi lantas pergi katanya Sekarang pun urusan tentara begini genting Kita harus mendengar perintahnya KWE Tai Siu Tak dapat kita lancang bergerak Molek terpaksa menurut Malam ini Cien berpikir keras sekali Hatinya sangat berkhawatir Dari itu sukar ia mendapat tidur pula Ia menghibur diri dengan berkata Mengingat kegagahannya Soat Bwe dan Leng Song Tak nanti mereka itu terjatuh ke dalam tangannya keluarga Ong Ia pun menghibur diri Andai kata Leng Song jatuh di tangan Liong Kek Tidak nanti si nona sudi Menyerahkan diri Karena itu lama-lama ia merasa juga sedikit lega dan tentaram KWE Cugie telah lantas mendapat tahu Leng Cien sudah kembali Baru terang tanah ia sudah mengundang orang dan adik seperguruannya itu datang ke kantornya Di lain pihak, sebagai seorang yang berpengalaman Ia mengerti perjalanannya Cien itu mestinya gagal Ia telah diberitahukan bahwa orang gagah itu lesu dan muram Maka itu, melihat orang muncul Ia tidak menanyakan urusan kepergian Cien Hanya sembari bersenyum ia bilang Sekarang ini masanya negara menghadapi kesukaran Sekarang ialah saatnya bangsa laki-laki sejati berbuat sesuatu untuk negara Maka itu urusan rumah setangga bolahlah dikesampingkan dulu Lam Chiang Kun, kau kembali pada saat yang tepat Adakah telah terjadi pula perubahan baru tanya Cien Keadaan sangat genting, berkata Kwe Cugie An Lok San Ini lantaran putra sulungnya dihukum mati oleh pemerintah agung Melakukan penyerangan dengan hebat sekali Begitulah kabarnya seluruh pasukannya Chia Towsu di Provinsi Ho Olam sudah ludah semuanya Sedang angkatan perangnya Hang Xiang Cheng Yang ditugaskan membasmi pemberontakan Sudah buyar kacau balau hingga dia dikabarkan telah mundur ke kota Tongkwan Warta itu memang hebat Kwe Cugie menjelaskan lebih jauh An Lok San mempunyai dua orang putra Putra sulung Keng Cong Putra Bungsu Keng Sie Keng Sie tinggal di Ho An yang membantui ayahnya Keng Cong tinggal di kota Raja Menjadi Kun Ma Ialah suami dari Eng Bun Kun Chu Keponakan perempuan dari Seri Baginda Raja Berhubung dengan pemberontakannya An Lok San Keng Cong dihukum mati Dia dikhawatir nanti membantu ayahnya dan menjadi pengkhianat di bagian dalam Karena ini istrinya, Eng Bun Kun Chu Diberi kelonggaran dengan mati membunuh diri An Lok San Gusar sekali mengetahui kebinasaan putranya itu Dia sesumbar, kau telah membunuh seorang anakku Hendak aku mengilah silas kota Tiang An Untuk membunuh habis semua menteri militer dan sipil di dalam istana Lalu dia membiarkan tentaranya membasmi rakyat di mana saja mereka tiba dan lewat Hingga umpama kata, ayam dan anjing juga tidak dikasih tinggal hidup Pemerintah telah mengirim dua angkatan perang besar untuk membasmi pemberontakan Ang Lok San itu Angkatan perang yang pertama dipimpin Hang Sieng Ceng, Chiatou Su yang baru dari Hoan Yang dan Peng Lou Dia ini mempunyai 60 ribu serdadu baru dengan kedudukan di Hoopak Angkatan perang yang lainnya dipimpin Tayu Chiang Ko Sienhon Tentaranya tentara campuran orang Hoan dan O dengan kedudukan di kota Tongkuan Buat menjadi tameng bagi kota Tiang An Masih ada lagi satu angkatan perang lain di bawah pimpinan Chiatou Su Tio Kian dari Provinsi Ho Olam Tentaranya terdiri dari tentara gabungan 13 kota di sekitar Ninliu Angkatan perang ini untuk Hang Sieng Ceng An Lok San maju terus Hang Sieng Ceng kucar kacir dan mesti berlindung kepada Ko Sienhon di Tongkuan Seri Baginda gusar dan menyuruh Ko Sienhon menghukum mati pada Sieng Ceng Darahnya Cien naik mendengar kemajuannya Lok San itu Kalau begitu tak dapat kita berdiam saja katanya Penasaran? Lengkong, apakah pemerintah agung memerintahkan lengkong untuk turun tangan? Inilah soal yang hendak aku damaikan dengan kau Menjawab KWE Cugie Baru kemarin datang perintah dari Seri Baginda menitahkan aku bersiap sedia Buat bergerak dengan mengimbangi salatan Musuh sedang mendapat hati Kalau kita hanya membela diri Itu merupakan ketika baik baginya menerjang kita Sebaliknya, kalau kita maju Kita sedikit musuh besar Aku menyangsikan kemenangan kita Menjaga salah, menyerang salah Habis bagaimana baiknya? Tio Tai Siu di Hoa Yang sudah siap sedia Baiklah lengkong ajak dia bekerja sama Cien usulkan Baik dengan Tio San dari Hoa Yang dan Gan Cinkeng dari Penggoan Aku sudah membuat perjanjian Kata KWE Cugie Hanya tetap jumlah kita masih kecil sekali Tiba-tiba Tiat Molek campur bicara Ia kata ia mempunyai satu pikiran entah itu dapat dijalankan atau tidak Saudara Tiat, coba utarakan pikiranmu itu Kata KWE Cugie Kau tahu sendiri, pikiran seorang pendek, pikiran dua orang panjang Kita selamanya harus saling mengutarakan Bagaimana kalau ada satu pasukan Yang menerjang musuh dari belakang Molek Tanya Pikiran ini baik Hanya dari mana datangnya pasukan untuk itu Tanya KWE Cugie Kalau kita mengirimnya dari sini Mana bisa pasukan itu melintasi wilayah penjagaan musuh yang lebarnya beberapa ribu li? Itu benar, Tai Jin Tapi di dalam wilayah Ye Uciu ada sebuah gunung Kim Kinia Di mana ada Cacu Sin Tian Heng yang aku kenal baik Dia gagah dan setia Dia bersedia bekerja untuk negara Ketika An Lok San dan Ong Pek Tong berkongkol Tian Heng yang membeber rahasianya Banyak jago rimba hijau yang dibeli Lok San tetapi dia tidak Dia pernah memilangi aku Asal tenaganya dibutuhkan Ia bersedia memberikannya Soalnya ialah apa Tai Jin Sudi atau tidak menerima kaum jalan hitam? KWE Cugie tertawa Asal dia setia kepada negara Aku tak ambil mumat Dia orang jalan putih atau jalan hitam Kata Tai Siu ini Siapakah rakyat yang tidak ingin hidup aman dan berbahagia? Ada banyak orang jahat tetapi mereka karena terpaksa Ini sebabnya Terhadap mereka yang dikatakan jahat itu Aku selalu bersedia memberikan ketika Kalau ada orang rimba hijau Sebagai dia dan dia rela digunai olahku Tentu sekali suka aku menerimanya Molek menjadi girang sekali Jikalau begitu Tai Jin Katanya Tolong Tai Jin memberikan aku Sepucuk surat untuk mengangkat dia Supaya dia dapat mengubah pasukan dari Kim Kinia Menjadi satu pasukan suka rela Aku percaya Meski belum tentu dia bakal berhasil merampas kemenangan Sedikitnya dia dapat dipakai memengaruhi An Loxan KWE Cugie lantas berpikir Meski dia tentara suka rela Dia membutuhkan pimpinan Katanya kemudian Lam Hyantue Aku minta sukalah kau bersama saudara Molek Pergi mewakilkan aku ke Kim Kinia Untuk mengangkat Sin Tian Hong Menjadi panglima yang memimpin pasukan di garis belakang musuh Kepadanya harus diterangkan Kecuali rombongan dari Kim Kinia sendiri Dia dapat menerima rombongan rimba hijau Yang mana saja asal yang benar-benar suka bekerja untuk negara Apa yang aku harap, saudara Supaya kau berhasil mengumpulkan pelbagai kemenangan yang gilang-gemilang Che In setujui sekali pikiran Tai Siu itu Siu Chiang terima perintah sahutnya sambil berbangkit KWE Cugie sudah lantas menulis surat keangkatannya untuk Sin Tian Hong Ia pula menyerahkan sebatang lengcian Kepada Che In Seraya berkata Di garis belakang musuh ada sisa-sisa tentara negeri Kau dapat mengumpul mereka buat ditaruh di bawah perintahmu Supaya mereka dapat diajak bekerja sama Che In menerima baik tugas itu Ia kata, kalau Siu Chiang berhasil mengumpulkan pasukan Lebih dulu Siu Chiang hendak menyerang Leong Bin Kok Guna melabrak sarangnya Ong Peketong Jalan ini, kesatu guna menggempur sayapnya An Lok San Kedua menjadi jalan untuk mengumpulkan orang-orang rimba hijau Yang suka mengubah care hidupnya yang sesat Supaya mereka memperoleh ketika kembali ke jalan yang benar Ong Peketong menjadi ketua ikatan rimba hijau Kalau dia kena dirobohkan, pasti banyak orangnya yang akan turut kepada kita Baiklah, kata Kwe Echugie, mengenai siasat perang Semuanya terserah kepada kau, Lam Hyante Tak usah kau memohon segala petunjuk atau perintah lagi dari aku Kita perlu bekerja cepat Nah, silahkan kau dan Tiat Hyante berangkat Aku hanya mengharap warta kemenanganmu Dengan menjabat tangannya Che In Tai Siu ini mengantarkan orang keluar dari ruang tetamu Sembari jalan ia memerintahkan orangnya menyiapkan kuda untuk dua orang itu Che In berdua molek kembali ke tempatnya untuk berkemas Su Heng, kau harus mengucap terima kasih padaku kata molek tertawa Kau khawatir tak dapat pergi ke Liong Bin Kok Tetapi sekarang aku mintakan perkenan dan kekuasaan untukmu Bagaimana berbahagianya kau andai kata Nona He Echugie berada di lembah naga tidur itu Jangan kau menggodai aku kata Che In, juga tertawa Bukankah ini pula ketika akan menemui Nona Han? Kau jangan khawatir, umpamakala kau ingin bicara yang sedap-sedap dengannya, tak nanti aku mencuri dengar Sejak Cie Hun tiba di Kiu Goan, ia disukainyonya Kwe Echu, Ye I Che, maka itu ia diajak tinggal bersama di dalam kantor Tai Siu Karena itu juga, ia jadi jarang bertemu dengan molek Lantaran ini, Che In menggoda supaya si Sute Echugie mengajak Nona Han itu Molek jengah, mukanya bersemu dadu Kata ia, Su Heng, tak dapatkah sembarang berkelakar begini macam padaku Kau dengan Nona He Echugie sudah bertunangan, tetapi aku dengan Nona Han melainkan kakak beradik Che In tertawa Akulah orang yang berpengalaman katanya Aku pun mulanya berkakak beradik dengan Nona He Echugie Pengah Su Heng dan Sute Echugie ini tertawa, Che Ye Hun muncul Lantas saja dia kata, molek, bagus sekali pikiranmu ini Aku memang lagi pepal pikiran berdiam saja di dalam gedung berkumpul bersama nyonya-nyonya itu Bukankah kamu mau pergi ke Liong Bin Kok? Benar sahut Che In mendahului molek Nona Han, ada apakah saranmu yang bagus? Jangan kata yang bagus, yang jelek pun tidak sahut si Nona tertawa Aku cuma gemar bertempur Gadisnya Ong Pek, tong hutang satu gaplokan padaku, hendak aku membayarnya Bagus kata Che In Kali ini ada ketikannya untuk kamu menguji pula kepandayan kamu Kakak beradik keluarga Ong Itu bukan orang baik-baik, aku pujikan supaya kau dapat menusuk tembus jantungnya Mendengar itu, Che Ye Hun melirik molek Ia mengasih lihat rumen bersenyum Bukannya bersenyum Tak berani aku melakukan itu katanya Kalau aku binasakan Nona itu, habis dengan apa aku nanti menggantinya kepada molek? Lam to aku tidak tahu, Nona Ong dengan molek bersahabat rapat sekali Mulka molek menjadi merah, dia bergelisah Che Ye Hun katanya keras, bukankah aku telah bilang ikau, tak peduli apa dia lakukan terhadap aku, dia tetap menjadi musuhku, musuh yang telah membinasakan ayah angkatku Meski orang tak puas, Che Ye Hun tertawa Jikalau hatimu tidak terluka, jangan kau bergelisah begini macam katanya Sudah, kita jangan omong saja, kuda sudah siap, mari kita berangkat Bersama-sama mereka bertiga keluar dari kantor Opsir pengawal pintu heran, dia tanya Che Ye Hun, Lam Chi Yang Kun, baru kemarin kau kembali, apakah sekarang kau mau berangkat pula? Ada urusan apa kau begini kesusu? Eh, Nona Han juga mau berangkat bersama? Che Ye Hun tahu urusan militer tak dapat sembarang diomongkan, ia cuma mengganda bersenyum, demikian juga Nona Han Dengan lantas ketiganya naik kuda dan berangkat Kuda Uye Piao Ma tetap dipakai Che Ye Hun Buat Che Iri dan Molek berdua, Kwe Chugie memberikan masing-masing seekor kuda pilihan lainnya Syukur kuda itu cukup tangguh untuk mengikuti kudanya Chin Siang Di tengah jalan, Saking Iseng Chin bertiga membicarakan urusan Liong Bin Kok, perihal tujuh tahun dulu mereka mengacau dalam pestanya Ong Pek Atong Tiba-tiba Molek ingat suatu apa, ia lantas menahan kudanya Apa? Apakah kudamu sudah tidak kuat jalan tanya Che Ye Hun? Bukan sahut Molek, aku justru lagi memikir perlu apa Tidak kita lekas kembali ke Kiu Goan Su Heng itu heran Buat apakah tanyanya? Aku baru ingat satu hal, sahut si Sute Apa sih hingga kau nampak gelisah tanya Che Ye Hun tertawa? Kita sudah jalan begini jauh, mendadak kita hendak pulang lagi Hayo kau bicara, sembari kita berjalan terus Nanti lem to aku yang mengutarakan pikirannya Molek tidak menjawab si Nona Ia hanya menatap Che Ye Hun Su Heng, tanyanya, tadi Opsir yang menanya kau di kantor Siapakah dia, apakah namanya? Dialah Hokun sahut Su Heng itu Kenapa dia? Ketika pertama kali aku tiba di Kiu Goan Tau aku lagi berlatih di dalam kantor, sahut Molek Di tanah lapang itu di antaranya aku melihat Opsir itu Dia berhasil memanah tiga kali, bukan? Tidak salah Memang ilmu panahnya mahir Apakah kau kenal dia? Ketika itu hari aku melihatnya, aku merasa seperti mengenal dia Barusan, karena kita bicara peristiwa di Leong Binkok Mendadak aku ingat dia pula Aku ingat aku melihatnya di lembah itu Kemarin ada banyak orang, aku tak dapat mengingat-ingat dia Che Ye Hun terperanjat Apa benar? Pertanyanya, apakah kau ingat benar-benar? Apakah kau tidak salah? Pasti tidak salah sahut Molek Apakah Su Heng ingat? Ketika itu aku menyamar jadi kacungnya Sin Ce Chu Selagi lain-lain orang berkumpul di dalam taman, aku bersama lain-lain kacung berkumpul di Istal Kuda Dialah orang yang bersantap bersama aku pada sebuah meja Lain-lain orang bicara dengan gembira Cuma dia yang berdiam saja, karena itu kesanku jadi kuat sekali Coba Su Heng pikir Kalau dialah orangnya Ong Pek Tong, dengan beradanya dia di dalam pasukan kita, bukankah itu berbahaya? Ketika itu, apakah semua orang yang berkumpul dengan mu hamba-hambanya Ong Pek Tong Ce In tegaskan? Bukan semuanya, ada kacungnya lain-lain cacu lagi Ce In berdiam, tetapi otaknya bekerja keras Semenjak Kwe Lengkong mendapat tahu An Lok San berniat berontak Kata ia, dengan lantas ia sudah berdaya mengumpulkan orang-orang gagah Menurut apa yang aku tahu, Hokun adalah yang pertama mendaftarkan diri Kelihatannya dia teliti dan setia kepada pekerjaannya Maka itu, sekarang tak dapat kita lancang mengambil sesuatu terkaan terhadapnya Terutama tak dapat dipastikan dialah orangnya Ong Pek Tong Tanpa bukti, kita tak bisa menuduh dia, atau kita berlaku sembrono Urusan kecil jadi diperbesar Bukan begitu maksudku Aku ingin memberitahukan kepada Kwe Lengkong sendiri, kata Molek Kalau sekarang kita kembali, kita dapat menimbul kecurigaan orang, kata Ce In Kalau dia benar orang jahat, kita dapat membuat seperti kita mengeperak rumput membuat ular kaget Sekarang baik kita atur begini, kita masih dalam Wilayah Kiyuguan, sebentar di sebelah depan, kita singgah di kantor Akan aku menulis surat rahasia, minta orang membawa dan menyampaikan kepada Kwe Lengkong Di dalam surat itu kita beritahukan hal siapa adanya Hokun dan supaya dia diawasi Surat menyurat dinas hal umum, surat kita tidak bakal mendatangkan kecurigaan Molek anggap Su Heng itu benar, ia suka menurut Kuda mereka dilarikan keras, sebentar lagi mereka tiba di kantor Ce In mampir, untuk menulis surat, setelah menutup rapi, ia suruh pegawai kantor itu lekas menyampaikan ke Kiyuguan Selesai itu, bertiga mereka melanjuti perjalanan mereka Tiga hari kemudian, sampailah mereka di daerah pengaruhnya Anloksan Lantas mereka sering melihat kelompok-kelompok rakyat yang lagi mengungsi Ada orang-orang tua yang dituntun atau anak-anak yang diimpo atau digendong Suasana tempat sepi dan menyedihkan Kadang-kali juga terlihat serombongan tentara negeri, yang dikejar-kejar tentara Anloksan Kalau melihat tentara Anloksan, bertiga mereka menyingkir jauh-jauh Tak mau mereka timbulkan onar di tengah jalan Dengan kera demikian, mereka bisa lewat dengan aman terus sampai di Kim Kinia Ketika Sin Tian Heng mendengar berita tibanya ketiga tetamu Ia menyambut dengan mengajak semua orang sebawahan serta kawannya Di antaranya Ciehun melihat ayahnya, hingga Ingirang bukan ke pakmu Tidak tempo lagi, ia lompat turun dari kudanya, akan lari kepada yang luah itu Ayah Ayah ia memanggil-manggil loh, ayah sudah kembali Han Trem tertawa, dia menarik tangan pulangnya Aku memang kenal tabiatmu, kau paling gemar mengacau latak ayah itu Kau paling bisa membuat orang bergelisah Baru kemarin duju aku kembali lantas pamanmu memilangi bahwa kau sudah minggat hati Tik M tau Kau membuat aku kaget sekali Si Nona menjebi pada Tian Heng Paman, mengapa kau mengatakan ilmi kian ia menyesali Bukankah ketika aku berangkat telah aku memberitahukan paman Tian Heng tertawa Aku cuma bergurau dengan ayahmu titik sahutnya Sebenarnya, kenapa hari itu kau demikian kesusu? Sesudah kau menunggang kuda, baru kau bicara denganku Aku lihat romanmu gelisah akali Ingat kelakukanmu hari ini Sekarang aku mau tertawa Coba kau pikir mana dapat aku menolak padamu Untuk mencegah kau pergi? Han Trem tertawa Syukur kau berangkat bersama Tian Heng Tid Kalau tidak, entah berapa besar kekhawatiranku kata ayah ini Kemudian ia bicara dengan Cian dan Molek Yang pada memberi hormat padanya Habis itu, ia pegang tangannya Tian Xiao Chechu Untuk berkata, Hiyan Tid Kau sudah jadi begini jangkung Sungguh kau pemuda yang gagah Yang membuat orang gembira Di lain pihak, orang tua itu masih memegangi tangan gadisnya Hingga Molek menjadi likat Melihat demikian, Cian kata di dalam hati Harap saja jodoh mereka terangkap dengan lurus dan menyenangkan Jangan seperti jodohku dengan lengsong yang banyak penderitaannya Setelah bertemu dengan semua orang Cian mendapatkan di bentengnya Tian Heng Berada pula beberapa orang baru Seperti Tau Pek Eng dan Huleng Jago pengembara dari Siam Sai Selatan Yang semua menjadi sahabat karibnya Hingga pertemuan itu sangat mengirangkan mereka Setelah orang bicara maka sekarang ternyata Han Trem turun gunung Kesatu guna menjenguk sahabat dan kedua buat mencari tenaga-tenaga baru untuk Kim Kinia Gunungnya Sin Tian Heng terpisah dekat dari Liyong Binkok Jago tua Sihon itu telah menduga Ong Pek Tong bakal bergerak Jadi ia bersedia payung buat sahabatnya itu Supaya sembarang waktu mau gerakannya pihak Ong dapat dilayani Sekarang ini keadaan genting Kenapa kamu dapat meninggalkan Kiu Goan Tanya Tian Heng heran pada kedua tetamunya Kenapa Kwe Lengkong dapat mengijankan kamu pergi? Itulah berhubung dengan urusan yang hendak aku bicarakan Sahut Cien Mari kita bicara di dalam Sin Tian Heng mempersilahkan kedua tetamunya masuk Untuk duduk berkumpul di ruang Cie Gie Tia Di sini Cien tuturkan rencananya Kwe Cie Gie Untuk menghadapi pemberontakan An Lok San Supaya Kim Kinia dapat menghajar Liyong Binkok Aku setuju Tian Heng memberikan persetujuannya Hang Loh Chiam Pue kenal Liyong Binkok baik sekali Buat menerjang saja Tepatlah Loh Chiam Pue yang menjadi kunsu kami Semua orang setuju Memang tepat Han Tem menjadi kunsu Ahli pemikir Karena ini, segera mereka berunding lebih jauh Membicarakan rencana penyerbuan atas Liyong Binkok Harinya ditetap tiga hari setelah itu He E Leng Song telah diculik oleh Liyong Kek Dia dikurung di dalam sebuah kamar Di mana ia mesti menungkuli diri Ketika itu hari ia diculik Ia lagi beristirahat Tiba-tiba kamarnya dimasuki empat orang Lha terkejut dan heran Orang yang pertama ia kenali Ialah Cheng Cheng Jie Orang yang kedua bukan lain daripada Ong Leong Kek sendiri Orang yang ketiga ia tidak kenal Dialah seorang tosu atau imam yang romanya aneh Yang tubuhnya jangkung dan kurus Yang paling mengherankan ialah orang yang keempat Dialah si Gak Sin Leong Hang Huxiong Yang sangat berkesan pada Leng Song Ialah peristiwa sedetik itu Begitu Hang Huxiong muncul Begitu ibunya menjerit kaget Mukanya lantas menjadi pucat pasi Ibunya kaget seperti melihat hantu jahat Atau binatang liar yang galak Ibu itu kaget Jari dan gusar menjadi satu Ibu itu menampak jari Hingga ia seperti sangat mengharapi Datangnya penolong Sudah 20 tahun Nona He E berkumpul bersama ibunya Belum pernah ia menyaksikan ibunya demikian kaget Takut dan gusar dan putus asa Ketika itu dengan sendirinya ia lompas sambil menghunus pedangnya Menyerang pada Hang Huxiong Akan tetapi Belum ia berhasil menikam Hidungnya sudah mendapat cium serupa bau harum yang aneh Lantas tenaganya hilang sendirinya Tubuhnya menjadi lemah Kepalanya pusing Matanya berkunang-kunang Ia cuma merasa ingin merebahkan diri dan tidur Di dalam keadaan samar-samar itu Ia melihat Ong Leong Kek mendekati padanya Justeru itu Ia mendengar jeritan ibunya Ia masih dengar si ibu kata pada Hang Huxiong Aku larang kau bicara sekalipun pada anak Song Menyusul itu terdengar bentrokan pelbagai senjata Golok bentrok dengan pedang Setelah itu Ia tak sadarkan diri Ketika kemudian ia mendusin Ia sudah berada di dalam kamarnya ini Mulanya ia kaget dan berkhawatir Sesudah merasa tubuhnya tak kurang suatu apa Baru hatinya menjadi sedikit lega Hanya itu waktu Tetap ia kehilangan seluruh tenaganya Ia rebah di atas pembaringan tanpa berdaya Sudah beberapa hari ia dikurung di dalam kamar itu Sudah beberapa kali juga Ong Leong Kek muncul Saban-saban ia mendamprat pergi padanya Nona He'e sedang masgul dan mendongkol tempoh kerai disingkap dan Leong Kek bertindak masuk Ia terkejut Ia mendongkol Hingga ia mengertak gigi Segera ia memutar tubuhnya Memaliki belakang Untuk tak memperdulikan Tiba-tiba terdengar tertawanya pemuda Si Ong itu Kau sudah berada di sini beberapa hari Apakah kemurkaanmu masih belum lenyap juga demikian tanyanya Ya, semua ada salahku Tanpa izin dahulu dari kau Aku telah lancang membawa kau kemari Tapi, baiklah kau mengerti Hal ini aku lakukan sebab aku sangat menyukai kau Maka itu, sudah selayaknya saja kau memaafkan aku Eh, apakah dadamu masih terasa sesak? Tak apa Buat sementara belum dapat aku memberikan obat untuk menyembuhkannya Tapi sekarang aku membawakan kau Leong Yan Hio Yang asapnya dapat menyadarkan otakmu Asal kau dapat mencium Hio ini Kau tentu akan merasa enak sekali Leng Song berdiam Tak usah lama Lantas sidungnya dapat mencium asap Yang berbau harum Benar sekali, hatinya lantas terasa lega Meski demikian, ia tetap tidak mau menghiraukan pemuda itu Nona hee, terdengar Leong Kek berkata pula Apapun kau ingin aku lakukan, dapat aku lakukan Cukup asalkah suka bicara denganku Dalam gusarnya itu, si Nona kata keras Jangan kau mengangkat angka membaiki aku Aku lebih suka kau kuningkan batang leherku Leong Kek tertawa pula Kenapa kau begini gusar terhadap ku tanyanya Apakah kau kira aku mengundang kau datang kemari untuk aku membunuhmu Tidak Kau jangan khawatir Meski aku mati tak nanti aku tega melukai kau Apa yang aku ucapkan padamu keluar dari hatiku yang jujur Mendadak si Nona memutar tubuh Bagus Bagus kata-katamu ini katanya, keras Aku mau tanya kau, kenapa kau tidak pertemukan aku dengan ibuku? Leong Kek memegang kipas, ia goyang-goyang itu Ibumu tidak ada di sini, sahutnya halus Tapi, setelah kita berdua menikah, pasti kau bakal dapat menemui ibumu Tidak tahu malu bentak si Nona Dengan beginikah kau hendak mengancam aku? Nona hee, dengan setulusnya aku meminang dirimu, kata pula Leong Kek Aku minta kau jangan salah paham Tentang ibumu, jangan kau buat khawatir Ibumu berada di satu tempat lain Buat sementara, tidak ada niatnya datang ke lembah Leong Binkok Ini, tetapi, begitu lekas kita berdua menikah, dia tentu Akan datang ke Mariguna menyaksikan puterinya menikah, dan akan menemui baba mantunya Lengsong gusar hingga mukanya menjadi merah dan alisnya berdiri Hektometer Kau hendak memaksa kawin denganku, katanya Kalau begitu, kaulah si kodok-budok yang mimpi ingin gegares daging angsa hayangan Biarnya tubuhku hancur lebur, tidak nanti aku menikah denganmu Sedari tadi Leong Kek berdiri dengan romannya ramah-tamah dan sikapnya halus Ia berlaku sabar dan lunak, akan tetapi sekarang, mendengar suara si Nona Parasnya menjadi pucat lalu guram Ia menungkuli hati dengan menggoyang-goyang kipasnya Baru selang beberapa detik, ia mengasih dengar suaranya yang dingin Nona, apakah kau tidak mau berpikir sejenak tanyanya? Kalau benar seperti katamu akulah si kodok-budok yang ingin makan daging angsa hayangan Pastilah sudah sedari siang-siang daging telah masuk ke dalam mulutku Kau harus ingat, kau telah berada di dalam genggamanku Apa juga aku hendak bikin atas dirimu, dapat aku lakukan Tapi sebab aku menghormati kau, karena aku menyinta padamu Karena aku ingin kita menjadi pasangan suami-isteri yang paling manis Maka aku tidak mau berlaku keras memaksa kau Nona, kau ingatlah baik-baik, biar bagaimana kita pernah bersahabat Kita pernah saling menyukai Nona, kenapa sekarang kau begini membenci aku? Aku telah mempunyai tunanganku, kau bukannya tidak tahu kata si Nona Sengit Kau tahu aku telah bertunangan dengan Lam Ceng Toh kau culik aku dan membawa aku kemari? Apakah dengan begitu bukannya kau menghina aku? Jikalau kau mau bicara dari hal persahabatan, lekas kau Merdekakan aku, supaya aku boleh pergi dari sini Dengan berbuat demikian mungkin kau bakal membuat kurang sedikit dari kebencianku Leong Kek ingin merebut hati si Nona Ia berpikir untuk berlaku sabar, biar orang mencacinya Tak mau ia bergusar, akan tetapi sekarang Ia mendengar disebutnya nama Lem Ceng Inilah lain Tak dapat ia terus-menerus menyabarkan diri Parasnya berubah menjadi merah sedang kipasnya ia banting ke lantai Di dalam hal apa aku kalah dari si orang Silem katanya keras Dia cuma sebawahannya Kwe Cugie Apa dia dapat buat? Dia cuma menggunai golok atau pedangnya untuk mendapatkan nama kosongnya dalam dunia Kang O Dia tak mengenal keramahan tak tahu akan asmara Apakah yang berharga dari dia hingga kau demikian jatuh hati terhadapnya? Laginya, aku mengenal kau lebih dahulu daripadanya Kita pernah bersahabat erat Sekarang kau menggeser cintamu Mana aku mau mengerti? Selagi orang bergesar dan menumpahkan itu Leng Song sebaliknya berdiam saja Ia berlaku tenang sekali Ia menjadi ingat segala peristiwa yang telah lalu Pada tujuh tahun dulu Ketika pertama kali Leng Song muncul dalam dunia Kang O Pernah satu kali di tengah jalan ia berpapasan dengan sepasukan tentara negeri Opsir pasukan itu melihat ia cantik Dia hendak mempermainkannya Di saat ia hendak menyerang Opsir itu Di situ lewat seorang muda yang mencegah si Opsir berlaku kurang ajar Dengan begitu ia ditolong dari keruatan Pemuda itu ialah Ong Leong Kek Tak kala itu ia belum tahu tentang dirinya Ong Leong Kek Ia menyangka di alas seorang pemuda gagah dari keluarga Berkenamaan, diam-diam ia jatuh hati terhadapnya Ia percaya dia karena R5 mania yang genteng dan gagah dan halus gerak-geriknya Semenjak itu, berdua mereka bersahabat Sering keduanya berjalan bersama Ia belum berpengalaman, Leong Kek banyak memberi petunjuk padanya Kemudian Leong Kek membantu ia menyingkirkan seorang Opsir rakus dan dua Opa Jagoy yang jahat Maka ia semakin percaya si pemuda ialah pemuda pengembaraan yang mulia hatinya Hanya selama itu belum mereka omong tentang cinta dan perihal pernikahan Kemudian mereka berpisah Itulah sebab Leong Kek mesti pulang Guna membantu ayahnya membangun usaha besar Untuk mana mereka bentrok dengan keluarga Tau Sampai waktu itu, tetap ia belum ketahui hal diri si pemuda Lalu tiba saatnya Ong Leong Kek memegatau An Kwi Chiang di Lon Chiyokong Di mana dia kena dikalahkan Lam Chen Mengetahui kejadian itu, ia mulai melihat siapa si pemuda Kemudian terjadilah penyerbuan pada Leong Binkok Hingga terbuka rahasia keluarga Ong bersekutu dengan An Lok San Kejadian itu membuat ia berduka dan putus asa Sekarang, di saat Leong Kek berlaku keras dan membangkit-bangkit Leng Song ingat semua peristiwa lama itu Ketika si anak muda masih saja mengudal rasa hatinya, ia menjadi tidak puas Ia mengangkat kepala dan kata tegas, kau benar Sama sekali kau tak dapat dibandingkan dengan Lam Chen Leong Kek melengak Kenapa aku tak dapat dibandingkan dengannya? Dia tanya, suaranya keras Akulah Siao Beng Cu, ketua muda, dari ikatan rimba hijau Aku lagi membangun usaha besar Dia, dia makhluk apa? Dialah seorang gagah yang hatinya mulia sahut si nona berani Dia biasa membantu si lemah tak berdaya Dia lagi bekerja untuk negara dan rakyat Kau sebaliknya Kau berkongkol dengan bangsa tartar Kau biasa mencelakai rakyat jelata Kau bukanlah makhluk yang baik Mana dapat kau dibandingkan dengannya? Leong Kek gusar sampai di puncaknya Akan tetapi, setelah matanya berputar, sekonyong-konyong dia tertawa bergelak Kau benar-benar berpandangan cupat sebagai wanita Katanya, apakah kau pernah membaca sejarah? Aku cuma membandingkan kamu berdua Kata si nona Apakah hubungannya kamu dengan sejarah? Leong Kek menjemput kipasnya Ia menggoyang-goyangnya Dengan kera itu ia mencoba menekan hawa amarahnya Bukankah kau memandang persekutuanku dengan bangsa tartar sebagai suatu dosa Sebesar katanya kemudian, sebisanya berbicara dengan sabar Apakah kau tak tahu contoh dari kaisar-kaisar dahulu yang meminjam bantuan bangsa asing untuk merebut negara? Umpama kata kau belum pernah membaca sejarah Kau tenam ha ketawi lelakonnya kerajaan kita sekarang Tempo Lian ayah dan anak bersaing dengan pelbagai raja muda memperebuti Tionggoan Dia pernah menghamba kepada bangsa Turk Dia telah kirim lau gunceng utusannya kepada Khan dari Turki Menjanjikan akan menyerahkan kepada Khan itu semua wanita Kemala dan cita yang dia peroleh sebagai hasil kemenangan perangnya Justru karena mendapat bantuan Turk itu Kemudian Lian berhasil menjadi kaisar pertama dari kerajaan Tong sekarang ini Sekarang aku berserikat dengan Anlok San Itulah tak lebih tak kurang karena pihakku menelat Lian Untuk sementara aku meminta bantuannya Akan tetapi nanti, setelah aku berhasil Dapat aku membasmi dia Supaya aku sendirilah yang mengangkangi kerajaan Tong Ha, ha Itu waktu maka aku akan jadi sama dengan Tai Cong Hong Teh Elis Ye Bin Aku menjadi satu raja yang membangun negara Mana kau ketahui cita-citaku yang besar dan luhur itu? Sekarang kau mencaci aku Bukankah itu menyatakan pandanganmu yang cupat seperti pandangan wanita biasa? Leong Kek pandai bicara Dia percaya dapat dia menakluki lengsong Tapi di luar dugaannya Si Nona menyambutnya dengan tertawa dingin Dia justru dipandang semakin rendah Oh, kalau begitu Maaf, maaf Aku kurang hormat terhadapmu Kata si Nona Mengejek Jadinya kau mempunyai cita-cita demikian besar dan luhur Menyesal aku yang rendah belum pernah membaca buku sejarah Walaupun demikian, aku toh ketahui satu hal Siapa mencelakai rakyat jelata di alasi jahat dengan sepuluh kedosaan tak berampun Sedang seorang yang memandang bangsat sebagai ayahnya di alasi pengkhianat yang setiap orang dapat membunuhnya Itulah tak disangka Leong Kek Dia menyangka si Nona akan menjadi kagum dan takluk Tak tahunya, dia justru dicaci habis-habisan Belum pernah dia dicaci sebagai ini Maka itu mukanya menjadi merah padam Matanya menjadi merah Saking malu, dia menjadi gusar Mendadak dia maju satu tindak Dia tertawa sebagai hantu Bagus, ya, bagus katanya Sengit Jadinya aku dimatukkaui ala orang jahat dengan sepuluh dosa tak berampun Kalau begitu, buat apa aku bicara banyak lagi denganmu Karenanya aku cuma dapat menggunai caranya si orang jahat untuk menghadapi kau Ha, ha, ha Nona hee, ini yang dibilang arak kehormatan ditampik, arak hukuman diterima Lantas pemuda ini membungkuk, kedua tangannya dipentung Hendak dia merangkul Nona manis yang tak berdaya itu Bagus berseru lengsong, yang tak dapat merontak Sungguh kau gagah perkasa Hektometer, manusia rendah yang tak tahu malu Mendengar itu Liong kek malu dan mendongkol sekali Dia mengawasi tajam Ketika sinar matanya beradu dengan sinar metesi Nona, dia melihat Nona itu memandang enteng kepadanya Sinar metesi Nona tajam dan berpengaruh Tanpa merasa, hatinya berjekat, hingga timbul keragu-raguannya Karena itu, batal ia merangkul Nona itu Untuk sejenak, pemuda ini mengertak gigi Tak dapat dia menyerah, tapi berat untuk dia meninggalkan si Nona Masih dia berdiam ketika tiba-tiba dia mendengar satu tertawa dingin, perlahan tapi tegas Orang yang tertawa itu seperti berada di sisinya Dia mengawasi lengsong Dia mendapatkan Nona itu rebah di atas pembaringan dengan matanya lagi mengawasi padanya Mulutnya tertutup rapat, bibir atau pipinya tak meninggalkan bekas habis tertawa Dia menjadi haran Terang itulah bukan si Nona yang tertawa Siapa itu di luar dia membentak Tidak ada jawaban Ada juga jawaban yang berupa tertawa dingin seperti barusan Kembali hati Liong kek berjekat Tanpa merasa, dia menjadi jari Tak dapat dia berdiam lebih lama di dalam kamar itu Mau atau tidak, dia lompat meninggalkan si angsa hayangan Dia menyingkap tirai, untuk lompat keluar Lengsong bernapas lega Sungguh berbahaya, katanya di dalam hati Ia pun bingung Ia juga telah mendapat dengar dua kali tertawa dingin itu Ia tidak mengerti Siapa itu yang mengasih dengar tertawanya Kenapa datangnya demikian tepat, di saat ia terancam bahaya Dengan berlalunya Liong kek, kamar menjadi sunyi Dari sebelah luar juga tidak terdengar apa-apa Adalah berselang sekian lama, di luar itu terdengar tindakan kaki Sendirinya, Leng Song terkejut pula, hingga hatinya menjadi tidak tenang Ia menduga kepada Ong Liong kek, yang balik kembali Selagi ia memasang metu ke arah tirai, Leng Song melihat satu rubuh berkelebat masuk bagaikan bayangan Begitu lekas ia sudah melihat tegas, ia menjadi haran Yang datang itu Ong Yan Ie, adiknya Liong kek Leng Song membenci sangat keluarga Ong, maka itu, terhadap Yan Ie ia tidak berkesan manis Ia mengawasi Nona itu dengan sikapnya sangat dingin, mulutnya tertutup rapat Yan Ie sebaliknya Nona ini memperlihatkan wajah berseri-seri Tak nampak sedikit juga bahwa ia bermaksud buruk Hanya mendapatkan orang bersikap demikian tawar, ia agak heran Dengan bersenyum pula, ia bertindak menghampirkan Ndhe, ia menyapa, manis, kakakku berbuat kurang ajar terhadap kau Tidak heran jikalau kau menjadi gusar, maka itu sekarang aku datang untuk mengaturkan maaf kepadamu Leng Song heran akan tetapi ia tertawa dingin Baru saja aku mencaci habis kakakmu itu, yang ngeloyor pergi seperti anjing menggoyang ekor katanya Sekarang kau datang kemari, apalagi kau hendak pertunjuki? Hektometer Kamu dua saudara Yang satu berbuat buruk, yang lain bersikap manis Dapatkah kamu menipu aku? Nciye, aku minta Nciye jangan mencurigai aku Berkata Yan Iye Ia merasa tidak enak hati akan tetapi ia menyabarkan diri Ia dapat mengerti kemurkaan si Nona Dengan setulusnya hati aku datang mengaturkan maaf kepada Nciye Bahkan aku juga memikir untuk menebus dosa kakakku itu Hektometer bersuara Nona hee sengit Kau hendak menebus dosa kakakmu itu? Bagaimanakah caranya? Hektometer Aku kenal kau Telah aku mendengar kaulah si hantu wanita cilik yang biasa membunuh orang tanpa meto berkedip Baik kau keluarkan kepandayanmu yang dahulu kau pertunjuki sewaktu kau membunuh lima saudara tau Kau bunuhlah aku Dengan membunuh aku sekarang, tak usahlah selanjutnya aku menderita dari kamu Supaya tak usahlah aku menyaksikan lagi lagak kamu bangsa menjemukan Parasnya yang ia berubah menjadi pucat Hebat cacian itu Tapi ia bukannya gusar, sebaliknya air matanya meleleh turun Ia lantas tunduk, ia berkata perlahan Ketika dulu hari itu aku membunuh kelima paman tau itu, aku melakukan itu karena kehendak ayahku Kalau aku ingat itu, sekarang pun aku merasa sangat menyesal Akan tetapi bicara sebenarnya, kelima paman itu pantas menerima kematiannya Cuma tidak selayaknya aku yang membunuh mereka Enciye, mengenai urusan itu, tak dapatkah kau memaafkan aku? Sebenarnya juga, mengenai kelima saudara tau itu, Leng Song sendiri tidak mempunyai kesan terlalu baik Kalau ia toh menyebut-nyebut mereka, itu melainkan sebagai bukti akan ketelengasannya Nona Xiong ini Sekarang, mendengar si Nona, ia menjadi haran Ia melihat orauj, bersikap bersungguh-sungguh Sudahlah katanya, tak usahlah kau menjadi si kucing yang berpura-mura hati terhadap si tikus tua Kau telah membunuh mereka itu, terserah kepada kau sendiri, kau mau menyesal atau bergirang Urusanmu itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku Sekarang lekas kau omong tenis terang Kakakmu memerintahkan kau datang kemari, apa maksudnya? Kau, kau hendak terbuat apakah? Hendak aku menyatakan singkat kepadamu, aku tidak dapat menerima apa juga Siasya kau mengancam aku dengan golok atau pedang atau racun atau kata-kata manis seperti madu Akulah adik kakakku itu, tak heran kau tidak dapat lantas percaya aku, berkata Nona Ong Tapi hendak kau menjelaskan kepada kau bahwa aku datang kemari bukan karena tiptah kakakku Aku datang alas ke hendaku sendiri Enciye tanya aku, aku hendak terbuat apakah? Datangku ini ialah untuk membantu Enciye menyingkir dari sini Nah, Enciye, apakah sekarang kau percaya aku? Nona Hei, eh melengat Inilah aneh Kau hendak menolongi aku menyingkirkan dari sini Ia tanya ah Apakah kebaikannya itu untukmu? Denganmu tak dapat aku bersahabat Jadinya Enciye ingin ketahui apakah kebaikannya bagiku dengan menolongi Enciye menyingkir dari sini Nona Ong menegaskan, baiklah, nanti aku beritahu Aku tahu Enciye lah tunangan dari Lentai Hiap, maka itu hendak aku mohon pertolongan kau Enciye, apabila nanti kau telah bertemu dan berkumpul dengan Lentai Hiap Tolong kau menyampaikan sepalah dua patah kata-kataku terhadapnya Ah, inilah lebih aneh pula kata Lentai Hiap, heran sekali Apakah yang kau inginkan aku menyampaikan kepadanya? Mukanya Yan Ien menjadi merah Biar bagaimana, dia jengah Aku cuma mohon kau menjelaskan kepada Lentai Hiap tentang segala sesuatu urusan di sini Katanya terpaksa Aku ingin biarlah Lentai Hiap mendapat tahu bahwa aku bukanlah si orang jahat yang tak dapat tertolong lagi Cukup dia mengetahui ini Biarnya Leng Song cerdas, ia toh bingung Aneh Nona Ong ini Kenapakah dia hendak mendapatkan kesan baik dari Engko Lentai Nyanya di dalam hati? Kenapa dia nampak masgul begini rupa? Coba Leng Song tidak sangat percaya Cien dan ketahui baik di antara Cien dan Yan Ien tidak pernah ada hubungan sesuatu Mungkinlah ia bercuriga dan bercemburu atau menduga sesuatu Pengah Nona Hei ini berdiam dalam keragu-raguannya itu Yan Ien mengeluarkan dari sakunya sebuah botol kecil terbuat dari perak Yang isinya ialah barang cair berwarna dadu Sambil mengangsurkan itu, dia kata, Enciyee, kau telah kenamakan obat Dius Cuibiehio yang membuat orang lemah selama seribu hari Inilah obat untuk memunahkan itu Obat ini aku telah curi dari kakakku Leng Song mengawasi Ia sangat bersangsi Kau telah mencuri obat untukku, katanya Apakah dengan begitu kau tak takut nanti digusari ayah atau kakakmu itu? Mengenai itu, tak usah Enciyee memperdulikan aku, sahut Yan Ie Sekarang ini lekas Enciyee makan ini obat, lalu lekas Lekas kau pergi menyingkir Kalau kau menanti sampai kakakku mendapat tahu bahwa aku telah mencuri obatnya Pasti sudah tak nanti kau dapat berlalu dari sini Melihat sikap orang demikian mendesak, Leng Song justru menjadi bercuriga Dengan perbuatanmu ini, kau jadinya membuat dirimu bakal bentrok dengan saudaramu Cuma sebab urusan seorang yang tiada sangkut pautnya denganmu Katanya tawar Kau telah menentang, memusuhkan kakakmu itu Hektometer Tidak ku sangka bahwa kau begini baik hati es Kiranya si harimau tua juga dapat bermurah hati Yan Ie nampak bingung sekali Ia menjadi bergelisah Bagaimana kau kehendaki supaya kau dapat mempercayai Aku dia tanya Ah, kau tidak tahu aku Aku Dengan metode buka lebar, Leng Song memandang Nona di depannya itu Kau, kau mau apa sebenarnya? Justru itu dari luar kamar terdengar suara memanggil Nona Nona Suara itu sangat mendesak Itulah suaranya seorang budak dari Yan Ie Rupanya telah terjadi sesuatu yang penting Nona Ong terkejut Tapi ia masih sadar Maka ia letak botolnya itu di sisi lengsong Kau tidak percaya aku, terserah kepada kau Katanya, cepat Kau mau makan obat ini atau tidak Juga terserah padamu Bukankah kau hendak mencari kematianmu? Baik, kau anggaplah obat ini sebagai racun Habis berkata begitu, Nona ini lantas pergi keluar dengan cepat Leng Song bengong mengawasi orang berlalu Lalu ia mengawasi ke arah obat Ia heran untuk tingkahnya Yan Ie itu Yang sangat kesusung atau gelisah Yang romannya mendongkol tetapipun maskul Sungguh sulit untuk menerka hati orang Apapula hati seorang Nona Ah, dia benar Kemudian Nona itu kata di dalam hatinya Taruh kata benar obat ini sebetulnya racun Untukku toh tetap tinggal satu kematian Dengan meminum obat ini tidak nanti Aku bakal lebih menderita daripada penderitaanku sekarang ini Tak dapat lengsong berbangkit Syukur kedua tangannya masih dapat digeraki Walaupun dengan sangat perlahan Ia mencoba menggeraki juga tubuhnya Ia mengulur kedua tangannya Dengan banyak susah bisa ia memegang peles obat itu Untuk terus dibuka tutupnya Segera ia mendapat cium bau yang harum yang menyegarkan Hanya beragu-ragu sedetik Segera ia cegeluk isi peles perak itu Yan Ie di lain pihak sudah lantas menemukan budaknya yang memanggilnya Apakah kau bertemu dengan kakakku? Dia tanya Itulah pertanyaannya nanti kepergok kakak itu Siau cegu sudah pergi ke ruang depan menyahut si budak Katanya ada tetamu datang Yan Ie tau yang selama beberapa hari ini telah datang orang-orang rimba hijau Toh hatinya tak tenang Habis kenapa kau begini bergelisah dia tanya Yo Chong Kuan telah menyampaikan titah kepada lo cegu Sahut budak itu menerangkan Supaya lo cegu pun menitahkan nona keluar untuk menemui tetamu itu Yo Chong Kuan pernah mencari sendiri pada nona Yan Ie heran sekali Tetamu siapa itu yang agaknya seorang tetamu besar Ia menerka-nerka Kenapa ayah sampai mencari aku? Bukankah kakak sudah ada di depan? Kenapa aku dicari juga? Lantas ia kata Baik, akan aku pergi keluar Tapi ingat, kau jangan beritahukan siapa juga bahwa aku telah datang kemari Budak itu mengangguk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!